Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kayaknya kita bakal liat tim yang gue pake pas di akhir season kemarin di Love Cup. Gue pake core yang bisa dibilang salah satu duo paling kuat di game yaitu XL Medichamp dan XL Likitang. Jadi gak cuman di Love Cup doang ya kuatnya. Mereka juga kuat di mana-mana tepatnya. Mereka kuat di Open Great League juga. Oke, karena tebel banget. Dan untuk ngelengkapi tim ini kita bakal pake Warmadam. Jadi Warmadam itu selain dia juga tebel dia juga nutupin kelamahan Medichamp di bagian Fairy Typing. Jadi kita cover disana. Karena Warmadam itu kan Bug Steel. Oke, jadi ide konsepnya begitu aja sama kita juga bisa handle-handle Poison Type pake Warmadam. Oke, paling yang kalian perlu ingat untuk Likitang itu Body Slam Legacy Move ya. Kalau kalian ingat pernah ada rate day kayak 2 tahun lalu atau apa dapat di dari sana. Kalau kalian gak punya kalian bisa LITM. Untuk ngebikin Likit sendiri saran gue buatlah yang full XL. Sebisa mungkin yang rank tinggi kayak top 50 dan kayak top 50 dan levelnya 4.9.5 atau level 50 juga. Karena worth banget. Oke, jangan bikin yang kayak 15-15-15. Bentang-bentang murah saran gue mendingan ditabung aja XL-nya. dicicil-cicil dulu aja karena XL sama gak XL itu berbeda-nya berasa banget. Yang pure XL sama yang gak full XL. Oke. Kita bakal lihat aja di game-gamenya. Oke, nanti ada yang kelepasan. Gak akan dicepetin. Oke, pertama yang enak kayak di kita. Jadi untuk Leaky untuk Ariados Mask Leaky itu kita menang. Itu gunanya kita punya power of punch untuk nge-cover itu dengan enak. Oke. Jadi dia swap ke Ariados dan ini adalah salah satu kontrol Ariados yang paling 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 brutal. Karena kita resist semua move-nya dia dan dia mau nge-boost dia mau debuff kita kita gak peduli. Kita benar-benar bisa confusion down. Asal swap-nya jangan terlalu telat ya. Kalian bisa swap setelah dua atau tiga counter jadi kalian energinya dapet dikit di Medi Jam. Oke. Disini kita confusion down si Ariados-nya dan disini yaudah gitu loh. Gue kebetulan bisa nyampe dua bug-bust. Siapa tau dapet debuff kan ke Leaky-nya dia gak hasil. Ini masih fine. Medi kita tinggal masuk. Dan kita lihat deh ada apa dia di belakang. Dia ngelempar move. Pilihan aja gak silap apa gak shield. Gue gak shield ternyata dia power whip dan ternyata belakangnya charmer. Jadi alangkah baiknya kalau gue nge-shield disana ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita bisa lempar tiga body slam disini. Ya. Karena kalau kita kalau kalian bisa lihat kan ini gak bakal ngelempar move kan si Wiggly sebenarnya. Kasarnya begitu. Jadi mendingan shieldnya kita pakai sebenarnya. Tapi gak kepikiran kalau belakangnya bakal charmer begini. Gue expect tadi belakangnya kayak double bug. Tapi gak apa-apa. Disini kita bakal lihat seberapa kuat yang di jam. Kita tinggal power up punch. Kita counter down. Mungkin tadi dia CMP. Kita shield. Dan kita tinggal counter down disini. Dan harusnya disini kita tinggal psychic doang. Kalau kita pop langsung terus ke counter down juga bisa. Cuman gue tau gue nyampe psychic. Gue pilih yang aman aja. GG. Itu yang pertama. Yang kedua kita kayaknya juga leaky lagi. Kita secara mainnya sama. Gue bakal straight pop. Dan kita bakal gue biasa bakal nge-shield. Karena kita menangnya tipis banget disini. Kita umumnya agak kita umumnya butuh medie ya. Buat tim buat jaga-jaga karena tim kita dibelakang itu lemas sama counter user sebenarnya. Untuk medie champ sebenarnya gak gitu berat. Karena kita minimal masih bisa ngebuk lumayan sakit balik. Tapi kalau kayak scrafty kita bener-bener ke hard counter di belakang. Oke. Disini tadi gue farm extra dulu. Baru gue ngelempar kita bener-bener medie champ. Disini kita boleh slam aja. Jadi untuk slow bro itu biasa gue shield sekali karena biasa slow bro yang psychicnya paling sakit di antara pokemon-pokemon lain. Jadi ya paling mendingan. Disini kita masuk medie. Gue bakal gue karena gue pikir psychicnya paling sakit jadi gue bakal shield psychicnya ternyata dia pub gue. Gak apa-apa. Karena war madam itu juga nge-wall leaky juga. Oke. Kita ke startnya itu kita resist semua charge sumnya dia. Dia shield balik. Ya psychic kita mati terus ini tinggal farm node aja. Kita lihat nih leaky tank itu cuma leak doang yang sakit. Tapi dia body slam atau power whip kita resist semuanya karena kita still type dan bug type. jadi lihat aja body slamnya gak ada damage dan kita tinggal back pass dan itu gg. Jadi enaknya barma damage gitu. Next medie ketemu elektrode yang ini hisuian disini agak menggalau ya sebenernya disini gue lemperin 6 karena 6 itu kan ice punch ya jadi kita tipus pura-pura punya ice punch dia ketipu dan disini gue biasanya gue bakal shield dan dia kabur ke medie cham nah disini mungkin salahnya gue adalah gue stay harusnya nih gue swap ke warm adam gue ya harusnya gue bisa swap dan gue bisa gue farm down nih tapi gak gue lakuin entah kenapa tapi ya sudah terjadi nanti ntar kita bakal lihat nih gue adjustmentnya gimana jadi gue pake team ini kalau masalah gue selama 2 harian kayak 9 set dan gue naik kayak 300 lebih point jadi gue mulai dari 2700 terus gue endnya itu kayak 3050 ini cuman main iseng doang kan karena gue kemarin gak ada rencana climb leaderboard jadi kemarin iseng-iseng doang nyari status pas gue battle day gak disarankan karena ujung-ujungnya gue gak main juga karena gue sakit jadi agak disayangkan terus mau leaderboard udah nanggung disini enaknya medie kita tinggalkan saki kaca dan gue gak masalah ya kalau begini kita stack medicampnya dan inget worm adam kita itu ketemu leaky gak masalah kan jadi gue bisa simpen worm adam gue berleaky disini gue tau dia belum nyampe hydropump makanya gue gak ngelempar move dulu dan gue bakal coba farm down dia biasa nge-lag dan mungkin karena nge-lag itu kita gak bisa bunuh dia untungnya kita rasa sakit juga kan gak mati dan kita tinggal oh iya electrode maksud gue kok liggy sih iya disini dan itu cici oke keliatan tebelnya tim kita dan ini belum full excel loh kalau kalian lihat wormannya disini karena dia swap ke begini nah jadi gue suka nangkep tuh launchnya karena dia swap begitu gue tangkep dan gue bakal tetap farm down jadi konsepnya begitu sih sebenarnya kalian gak usah nunggu selama itu kalian mau swap langsung juga bisa cuman kalau gue gue sukanya kebuk 5 kali terus swap supaya kita nangkepkan dan medik kita juga punya move habis itu jadi punya gak kosong-kosong banget disini lawan juga gak dapet gak dapet energi banyak kan gue bakal lempar beginian sekali supaya gue bisa lempar double iron head soalnya bug bus itu kita gak bisa lempar 2 kali dia farm gue tapi gak apa-apa darahnya udah hampir setengah disini ngelag dikit udah biasa gue pilih buat shield sebenarnya gue bisa gak shield tapi gue mikir belakangnya kemungkinan jadi tuh tim ini ada varian yang belakangnya ala momola tapi ternyata yang belakangnya strobo untungnya dia gak shield disini kita tinggal farm down aja tinggal leak down gue shield aja karena saya kayaknya lebih sakit dibanding dragon claw atau night slash dan disini gue gak bakal ngelempar gue tinggal leak down night sama counter-counter aja karena kebetulan itu cukup wind cone dia dia mesti ngeboost dia gak ngeboost jadi dia mesti ngeboost farm down gue gak kesampean jadi cici ini varian rudigon yang lain disini gue bisa stay dan gue lempar sama gue lempar di 6 karena biar dia ngira gue punya ice punch kalau gue lempar di 5 langsung dia gak mungkin nge shield kalau yang ini ya bisa juga dia gak nge shield tapi dia minimal takut gitu loh dia masuk ke leak nah disini kesalahan gue nih gue harusnya swapnya ke warm down lagi gue kayak masih awal-awal main gue masih kayak berat kayak ngelepas warm down di belakang gue kayak aduh safe swapnya safe swapnya leak tapi lama-lama sebenernya gak masalah kita swapnya kita swapnya kemana yang penting kita pastiin kalau kita menang switch aja karena kita bisa begitu karena kita menang energi kita menang shield kan disini sebenernya kayak gue shieldnya masih ada 2 dia cuma punya 1 disini kita power wave karena power wave ko kalau body slam takutnya gak ko dia masuk dread lagi dan gue body slam disini dan nah udah sekarat banget nih kita bakal farm pakai warm down oke diak lo dan ternyata midi jam nah disini gue rehat aja sebenernya disini gue galau nge shield apa enggak tapi sakit sama dia harusnya gue nge shield gak kepikiran kalau dia bakal sakit langsung agak rezeki juga sih no shield gue tapi dia gak shield balik jadi gue pikir mungkin dia nge simpen shield post psychic makanya gue nge bait disini dan ternyata dia gak nge shield lagi waduh ini orang ya itulah kadang-kadang kita gak boleh nge bait sama sekali mungkin alangkah baiknya kalau gue bug bust terus kalau dia shield kalau dia nge shield bagus terus kalau misalnya dia shield gue lempar psychic sebenernya win-winnya begitu sebenernya tapi ya kadang suka iseng-iseng gak berfaedah kalau nge bait disini kita nyampe move dan GG jadi kasarnya kita hampir nge pro game itu karena soalnya move murah padahal kita udah ada move mahal 2 dan shieldnya tinggal 1 disini tim yang makargo ini tim favoritnya kalian semua seperti biasa yang lagi mager mau mainnya pake hidung aja malah step-step pake jari nah ini tim favorit kalian dan kita bakal tim ini bakal hard counter tim itu jadi pas dia swap ke charmer kita tinggal ke warm adam nah sengaja gue bikin tipis disini supaya dia gak bisa farm banyak jadi gak gue bunuh langsung ceritanya dan kita bakal iron head dan udah kita tinggal counter counter masuk charmer berikutnya dan leaky bisa handle di 2 shield karena lihat tuh leak kita juga sakit kan kesannya itu kayak leaknya damage nya sama sama charm kayak kurang dikit padahal adanya kita yang tebal banget padahal charm jauh lebih sakit ya kita tinggal spam body slam kita cuma perlu 3 kali body slam aja tapi disini kayaknya gue mau coba power whip karena kebetulan dia udah gak punya shield dan kita bakal nyampe low lag oke disini kita counter down dan gue psych harusnya orangnya orangnya ngelag gak baik-baik lagi jadi gue tinggal counter down aja lebih cepet soalnya oke mungkin gak mungkin kadang gue iseng nungguin ya kadang kalau lagi streaming lagi bosen kadang kalau ada orang keluar gitu gue tungguin aja sampai orangnya balik maaf 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 ini kebiasaan buruk gue swap masih menanti orangnya balik orangnya masih belum balik ya kadang mungkin gue sambil ngobrol di chat atau apa ya itu masih orangnya udah balik nih terus gue masih diam aja oh ya orangnya udah balik kayak gue isengin ya gue gak shield kayaknya iya terus buruk gue sakit ya maaf sekali itu kebiasaan buruk gue kadang kadang suka iseng sama orang kalau orangnya keluar terus gue tungguin balik ini backar gue lagi ada variasi lainnya dia masuk file boom disini kita farm dikit dulu dan gue bakal farm pakai worm adam jadi sama ya konsepnya sebenarnya gue bisa farm lebih cuman gue mikir kalau gue farm lebih sakit sakit darah gue tinggal 70% itu cuman 6 kali counter jadi disini kita bakal iron head oke gue cuman nyari sampai pop doang tadi dan dia shield ini nice banget kan sayangnya kita gak nyapin move dikitnya tapi kita bisa farm down gue bakal shield disini overheat sakit dan dia swap ke area dos disini gue bait aja ini sama sebenarnya gue gak perlu ngebait tapi gue iseng ngebait aja karena gue tau gue pasti menang dan karena dia ngebait ya top left karena gue tinggal psychic doang next midichamp kalau midichamp gue punya cara main yang agak menarik jadi biasa gue gak ngebait gue shield yang pertama karena biasanya orang gak ngebait yang pertama orang bisa langsung psychic jadi gue bakal psychic mereka gak ngeshield dan gue bakal setangkap psychic berikutnya jadi gue bakal setangkap sakit-sakit di warm-up dump dan inget midichamp tuh ke warm-up dump sakitnya tuh fast di counternya bukan di charge roofnya jadi kita manfaatin itu disini mungkin ada argumen kalau gue harusnya bug-bust aja tapi gue takut gak nyampe dan gue mikir ah paling dia ngeshield ternyata gak ngeshield jadi itu salah kalkulasi aja kalau gue bug-bust mungkin posisi bakal lebih enak disini gue bakal lempar lagi dia ngeshield jadi kok gak gitu masalah gue bakal swap dan gue bakal psychic dia gue mikir ya gak mungkin ngeshield kan ternyata dia ngeshield itu di luar degaan gue kayak sampe mikir nih apaan di belakang sampe dia ngeshield kan mungkin kan dia double weak sama fighter di belakang gue bakal lepas dulu dan ternyata belakangnya slow bro jadi ini GG leaky salah satu hard counternya slow bro yang paling kuat walaupun kesannya posisi kita gak bagus tapi sebenernya posisi kita bagus gue bakal shield disini dia psychic gak masalah jadi psychic itu 88 kita bisa tank 1 move dia psychic lagi gak apa-apa gue farm lebih lagi lebihin body slam dan inget midichamnya kosong ya gak punya ergi liginya juga kosong jadi gue farm sampe punya 2 move sampe punya 2 body slam terus baru kita body slam lagi midichamnya jadi kalau gue di counter sama midichamnya gue mati soalnya jadi GG disana kalau gue tadi langsung lempar move kemungkinan gue kalah di counter sama midichamnya scrafty biasanya kita hard counter tim scrafty karena scraft swissnya temennya sama ariados jadi temennya scrafty itu antara double poison atau poison plus flyer jadi kita umumnya bakal hard counter kecuali dia punya kadang mereka punya kayak talon flame flyernya tapi gak apa-apa karena ligi bisa handle talon flame disini konsepnya sama kita bakal farm-farm aja sengaja bikin sesekarat mungkin gue bakal lempar gue disini gue mikir gue bakal lempar bug bass aja ngarep di buff dan ternyata di buff beneran oke dan dia punya talon flame disini dan gue tinggal masuk ligi aja enaknya kita pake ligi adalah kita gak perlu cota apa-apa literally keras banget gue bakal lempar dulu sebelum dia dampak move kedua kita cicil dulu kita liat responnya gimana dia gak shield gue lempar lagi apakah dia bakal nge shield dia gak shield dan dia udah sekarat banget tuh sebenernya kita bisa lepas tapi gue mikir ya mungkin gak bakal gue lepas disini gue bakal ligi-ligi-ligi gue body slam kita liat respon dia gimana dia shield dan dia swap gue swap juga gue langsung pour up punch kita tinggal counter down aja karena attack talon flame lebih tinggi dan damage nya juga lebih sakit gue mikir ya gue bakal shield di talon flame aja di follow play gak apa-apa jadi follow play aja gak mati dan disini gue tinggal shield bisa gue tembak move atau bisa di counter down sama aja tetep GG nah ini variasi lain yang paling berat kalau talon flame di depan kalau talon flame di depan ini masalah karena talon flame itu ada dua macam ini macam pertama yang double fighter jadi kalau dia punya scrafty dia pasti punya mini jam jadi talon double fighter itu cukup populer kemarin sekarang gue gak gitu liat sih tapi masih banyak yang pake menurut gue dan kalau disini posisinya liat masalahnya war madame kita bakal ketemu talon flame ini masalahnya dan disini gue udah tau gue tau gue tau orangnya gue tau timnya jadi gue topless aja karena udah tau pasti kalah tapi ini ada variasi kedua jadi tapi gak selalu dia ini bakal double fighter oke disini gue bait ada ski banget si baitnya dia bait dia ke bait dan disini gue bakal shield lagi oke gue double bait jadi gue mikir just in case-nya double nah kalau udah double bait begini ini gue tangkep sakitnya oke jadi ini cara main kedua yang kita mesti nge-stay terus double ngarep bait kita sukses disini gue sengaja gak ngelempar takut takut dia dapat energi lebih gue sengaja tipis-tipisin dulu biar dia cuma dapet satu instant reddol masuk talonnya dan gue harus masuk leaky karena leaky bisa tank apapun ini dia prefer kita gak apa-apa dan ternyata dia punyanya leaky di belakang nah mungkin alangkah baiknya kalau gue mungkin gue gak nyapin double psychic sih jadi ini udah pilihannya paling bener gue pop psychic dan disini dia dari darahnya kita tinggal power whip aja dan harusnya mati di power whip dan disini kita tinggal nyapin body slam dia perlu tiga kali lagi dan kita nyampe sebelumnya tiga kali jadi cici agak emang agak berat kalau talon family apalagi kalau double fighter kalau gak double fighter masih playable oke next crustel dia masuk electrode nah disini ini salahnya gue gue gak tau kenapa gue psychic dia gue harusnya pop aja karena mereka cenderung nge shield ini bukan pokemon tebel gitu loh kesalahnya di e-ball sama dia fine oke ini cmp mungkin kesalahan ya gue bakal shield lagi ya mungkin lain kali gue harus sama gue harus kita menikahnya mendingan kita lempar di pop aja oke disini gue bakal tangkep nah tapi gue tangkepnya kesini kenapa jadi ini namanya istilahnya pivoting oke jadi kalau gue stop langsung ke warmadam gue dia pasti stop ke crustelnya dia jadi gue bikin leaky tangis sebagai buffer biar medicamp gue nanti bisa ketemu sama crustel dan warmadam gue bakal tetep ketemu sama areadosnya dia see jadi pas begini switch timernya udah jalan kita psychic dia shield ternyata gak apa-apa kita bisa tank apapun ini exezzer gak sakit ya sakit sih tapi gak parah-parah banget kita mesti selamat ya stop areros nih sekarang kita ketemu deh dan kita balik lagi tinggal kita farm down dan cici oke itu beberapa titik-titik dikit sih next medicamp ketemu sylveon ini agak berat kalau ketemu charmer karena tergantung kita bisa balikin situasi apa enggak kalau kayak makar gue begini situasinya agak susah nih gue bakal power whip nah tapi enaknya medicamp nah dia ngasih satu disini enaknya medicamp itu adalah medi bisa gabuk balik ke very type nah ini gue gak siap istone edge gue kira bakal iroktum itu gue power whip lagi kalau gue tau dia punya istone edge mungkin gue bakal shield gak nyangka dan itu kesalahan gue juga ngelempar move tapi gak apa-apa disini kita tinggal farm down gue swap lagi kita ada apa di belakang terakhir ada slow bro jadi ini posisinya masih gak jelek-jelek banget ya karena kita masih bisa gabuk dia super efektif kita cmp tie disana gue shield pasti kita tinggal bug buzz dia gak shield dan ini udah gg oke nice untungnya kita punya extra shield kan tadi jadi pilihan kita antara kita menangin shield atau kita menangin alignment next itu medi ketemu war madam disini juga balik lagi enaknya kita punya pub adalah gue bisa straight pub gue bakal lempar langsung pas gue dapet di 5 5 counter dan gue bakal gabuk terus oke gue biasa shield karena orang biasa gak ngebait ya di move pertama dia lempar bug buzz dia masuk slow bro disini gue tipu dia gue bakal pub dulu biasa mereka takut dan gue swap jadi sekarang kita leak leak dia dia sakit harusnya atau sludge bomb sama energi 555 nyampe ya bareng nah disini gue milih buat shield agak dia pertanyakan tapi gak apa-apa kita bisa bunuh dia kita leak down jadi kita lihat dia ada apa di belakang baru-baru dia masuk gue bakal body slam gue bakal straight body slam karena itu single resist kalau power rip itu double resist soalnya kan dia bug still bug resist sama still juga resist crash jadi gue gak tau kenapa dia ngelempar dan ya ini udah cici gue tinggal clap aja kita tinggal cicil aja sih ini konsepnya jadi gue gak peduli kalau dia shield apa enggak gue cuma mau nyicil dia doang karena bakal gue fast move down oke dapet lagi move yep gak apa-apa dia darahnya udah tinggal setengah gue bakal body slam dia jadi lihat darah gue juga nanggung nih tapi ya gimana leaky terlalu tebal dia gak bisa farm down dan kita farm down dia cici next ini ada melodic nah melodic juga agak menarik nih jadi biasa tuh melodic tuh kayak lead lead water biasanya tuh ngawal antara poison type karena rata-rata poison tuh kan bug poison jadi lemah sama talent flame atau lemah sama fire pada umumnya sama agak lemah sama psychic jadi gunanya area gunanya water-water gitu rata-rata untuk nutupin kelemahan itu disini gue ngelempar move gak ngefek sih sebenarnya harusnya gue ngelempar tapi gak apa-apa disini gue mikir gue bakal swap karena gue mikirnya kemungkinan belakangnya itu double double bug poison kan jadi gue pivot begini oke itu bukan move gede tapi gue bakal shield tetap serve-nya karena gue menang satu shield disini gue bakal power it lagi terlihat shield lagi ini udah gue udah bingung nih apaan di belakang akhirnya tapi gue pilih gue lepas aja sampe lagi kayaknya bakal gue lepas deh oh gue pilih buat shield ini gak dipertanyakan sih mainnya gue harusnya gue lepas aja terus gue counter down dan ternyata belakangnya adalah slow bro yaudah tinggal back-back saja ini sebenernya ujung-ujungnya gak apa-apa nampak juga kan defense fail nice nah enaknya medichem lagi kita bisa tengah apapun kita tinggal counter down aja malah jadi dia sludge bomb dia tidak bisa tengah satu lagi malah oh gue gak counter down hmm gue sike sama aja dan positioning dan cici jadi berada double poison next ini lawan slow king ini juga gak menarik gue biasa swap langsung ke leaky gue gue gak swap ke war madam jadi setelah gue lihat beberapa confusion user yang kayak slow bro atau slow king itu rata-rata itu leaky lebih bagus sebagai swap kalau gue swap sama yang lain itu biasa udah ada counternya di belakang gitu karena tuh mereka agak takut sama scrumpti kan jadi ada kemungkinan mereka hmm gue susah ngomongnya tapi kalau kita masuk ke war madam kayak susah gitu loh sebenernya sini karena dia stay-nya agak lama gue bakal masuk disini dan kita bakal counter down jadi counter gue dari medicamp lebih berharga slow kingnya masuk dan gue bakal lempar psychic ini sakit loh walaupun resist tapi kita nak swap sekali dan mati dan itu dia dan dia punya slow bro berarti intinya timnya gak kenapa-napa kita salah baca tapi untungnya gak nge-effect dia shield dan gue langsung swap ke warna dalam gue gak nge-effect sih sebenernya dia psychic gak apa-apa karena gue di focus plus juga gak mati gue gak tau kenapa gue shield di pertama tapi dia gak punya focus plus untungnya kita farm extra aja karena kalau ada move yang mau gue tank gue bakal tank body slam karena body slam itu lebih gak sakit kasarnya begitu defense fell nice kita tinggal farm down dan kita tinggal bug bus lagi dan ini udah gg jadi salah baca tim tapi untungnya gak kena penapa malah timnya lemah banget sama scraft disini sama kita mainnya bakal swap langsung dan dia punya area dos banyak kemungkinan kalau tim begini kita masuk kita start body slam aja gue gak tau kenapa dia nge-shill duluan tapi gue sangat senang kalau lawan nge-shill duluan karena tugas gue udah selesai jadi medicamp dengan satu extra shield asal lawan yang gak punya fast of pressure umumnya bisa kita gebuk sama juga kayak form adam jadi kita tinggal straight body slam body slam aja dia kayaknya takut disini takut gue nyampe kita bisa shield tapi gak ada gunanya buat gue paksa menang disini gue bakal counter down aja walaupun boost gak apa-apa sakit sih cuman ya sudah dan kita bakal masuk ke form adam kita kita lihat dia mau mainnya gimana gue bakal shield disini karena ini move mahal 55 energi kan tadi psychic sama dia bukan di water push dia sudah dan uniknya dia nge-stay disini kita nge-lag dikit tapi dia berdua confusion disana uff dia shield gak apa-apa kita masih bisa shield lagi slow bro nya juga udah agak sekarat jadi gue gak gitu cemas ya kasarnya gue diem bentar disana jadi gue biar dia ngelemper confusion ketiga biar gue tau kalau dia gak bakal swap dan ternyata belakangnya charmer jadi untung saja saudara-saudara untung aja form adamnya kita shield dua kali dan sini oh gue iseng gue counter aja kita pop dan ada kepuasan gitu ya kali fighter ngebunuh charmer next form adam lagi ini juga bakal sama kita mainnya kita gebuk-gebuk-gebuk oke dia agak nge-lag dikit atau gimana tapi gak masalah kita gebuk aja gue pop lagi agak menarik sih kalau lawan full stay gitu dan dia masuk ke slow bro gue bakal sakit langsung sebenarnya gue bisa bait karena mereka nge-shield kan tapi gak apa-apa warwanda ini udah sekarat banget kita yaudah kita boleh slam ini pilihan doang nge-shield apa enggak gue pilih selalu nge-shield ternyata di focus plus sama dia jadi work banget shieldnya dan gue bisa leak down terlihat ya sakit doang gak apa-apa masih kehitung leak down itu ya masuk ke warma kita tinggal buang move kita lihat belakangnya apa dan belakangnya ternyata ternyata gue gak nyampe body slam agak disayangkan medi gue balik gue bakal tangkep psychicnya jadi ada mungkin seharusnya gue lempar body slam tapi gak apa-apa disini gue bakal bug bus aja dan kita semoga nyampe psychic di medi jam kalau kita nyampe psychic kita ada harapan disini dia hydro sama dia nice dia tau kalau hydro yang mati dan disana salahnya gue gue gak ngelempar langsung gue coba lempar pakai timing dan tapi malah gue mati jadi misplate next charmer berikutnya ini charmer yang paling nyebelin soalnya weak lead itu nge-resist sih leak kita kan damage utama leak kita terus makanya dari leak dan body slam bukan salah satunya tapi harus dua-duanya jadi ini gak ideal karena dia bisa cram down kita dia masih stay dan dia bisa maksa kita nge-shilt duluan dan gue bakal nge-shilt disini gue gak mau nunjukin pokemon ketiga gue jadi minimal gue paksa dia nge-shilt lagi dulu dia nge-shilt dan oke fine kita bakal masuk kurma dan bakal go fully farm down nyampe move gak apa-apa kita resist semuanya di play rough sakit cuman ya sudahlah kita lihat belakangnya apa belakangnya makar gue gue error hat langsung dan gue bakal swap disini dan ternyata belakangnya slow bro shadow disini gue sakit dia langsung biasanya mereka nge-shilt yang pertama tapi ternyata dia nge-shilt ini gue kayak waduh apa yang harus dilakukan kan gue bakal shield lagi untungnya ini shadow slow bro artinya adalah diampukan yep kita kemati tapi sayangnya gak cukup mungkin kalau gue nge-bait ada harapan tapi gue gak nge-bait kalau gue nge-bait darah gue masih ada lebih banyak mungkin gue bisa menang ini tapi untuk posisi sekarang saya ingin gak memungkinkan dan itu GG oke jadi ya begitulah kira-kira timnya kalian bisa lihat seberapa kuat Medi sama Licky mungkin kuat pun kata yang tepat ya ini seberapa keras mereka jadi mereka kelihatan bagusnya gimana kan sebenarnya dan iya tim ini waktu itu gue pake masih bagus dan sampai sekarang metanya belum banyak perubahan paling yang baru itu kayak Likanrok sama beberapa starter yang Alola tapi mereka kurang gitu relevan Likanrok sih secara di kertasnya bagus ya tapi kalau lihat simulasi itu rata-rata bagus karena dia selalu nge-bait Poison Fang sorry Psychic Fang tapi kalau lo gagal nge-bait juga percuma gitu jadi cuman bagus di kertas typingnya agak susah tapi mungkin playable tapi menurut gue typingnya kurang bagus karena pure rock doang rock itu kayak secara offensif biasa aja secara defensif defensif itu jelek banget karena lemah kita banyak banget jadi gue agak agak gak ada yakin gue belum bikin sih tapi mungkin bakal gue coba suatu saat mungkin tapi belum sekarang oke deh jadi gitu semoga membantu buat teman-teman yang masih main love cup dan ya sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati